Jadi, gara-gara coronavirus, jadi reviewnya secara online aja. Ini kameranya gini, salah liat guys. Jadi, reviewnya online tuh kayak gini, jadi aku nge-search IG si coffee shopnya, ntar aku reviewnya dari sini. Nah, soalnya kan aku udah pernah kesana juga, ya ngapain aku nge-rekomendasiin yang aku belum pernah kesana gitu. Nah, aku juga pengen ngasih rekomendasi yang terbaik buat kalian. Coffee shop pertama. Jadi, morgain itu dulunya kontras ya. Edah, jaman-jaman stock motion banget. Aku dulu suka banget kontras, soalnya kontras tuh coffee shop favorit pertama aku di Bandung. Gara-gara tiap aku kesana tuh, bawaannya ya good mood aja gitu. Suasananya, playlist lagu-lagunya juga bagus-bagus. Kayak aku suka lagu Best Part, Tadow, itu tuh dari kontras asalnya. Cuma kontras sekarang udah pindah tempat ke tempat yang cocok lah buat kalian yang suka sunbatting. Nah, jadi dia konsepnya industrial gitu. Ini ada sofa juga. Untuk colokan gak usah khawatir, disini mah aman. Tiap meja ada. Cuma dulu waktu masih kontras tuh, Di bagian belakang sini tuh, Wifi-nya gak sekenceng yang di depannya gitu. Oke, disini atau disini tuh, Wifi-nya aman. Cuma ya, tadi yang di belakang tadi tuh, Wifi-nya agak lemot. Dulu ya waktu masih kontras, Gatau sekarang kalau morgi. Soalnya aku tiap ke morgi, ya pasti ke tempat yang sini gitu, Bukan ke belakangnya. Karena emang gak rokok juga, kan. Dia makanan beratnya paling ya burger. Kalian nyebut burger tuh makanan berat atau cinggilan. Nah, ini bagian depan morgi kayak gitu. Smoking area. Nah, jadi morgi ini tuh middle height ya. Jadi, harganya lumayan mahal. Tapi worth it lah sama suasananya. Kopinya juga enak-enak aja gitu. Cuma ya, buat kalian pecinta es kopi susu kekinian, Ya disini juga jual es kopi susu kekinian gitu. Jadi, ya paling kalian pesannya es latte. Terus disini juga ada halaman belakangnya. Jadi, halaman belakangnya itu bagus banget buat foto-foto. Ya udah sih, gitu aja dari morgi. Pokoknya enak lah. Kalian kalau nugas, biasanya kan nyari tolokan, nyari wifi, aman semua disitu. Terus, mejanya juga proper gitu buat nyimpan dua laptop. Jadi, kalau kalian bawa temen kalian, dua-duanya pengen laptopan, aman lah disini mah. Cuma ya, kelemahannya itu aja sih. Dulu sih, waktu masih kontras kelemahannya. Kalau di bagian belakang tuh, wifi-nya nggak sepencang yang disininya gitu. Seperti coffee shop berikutnya. Nah, kalau Rucker Park, dia itu konsepnya height beast, height beast gitu nih. Mana sih, supreme-supreaman. Nah, kayak gini nih. Supreme-supreme gitu. Di Rucker Park juga, tiap meja ada colokan. Cuma nih, yang di bagian sofa, mana sih sofanya? Nih, sofa tuh yang ini nih. Si colokannya tuh kayak ngumpet gitu di balik si sofanya. Ini smoking areanya, ruangan perokonya. Ada yang kehujanan, ada yang nggak kehujanan. Ini yang nggak kehujanannya. Nih, supreme. Buat kalian yang suka height beast, ini cocok buat kalian. Harganya sih mahal ya, lumayan mahal disini sama middle height juga. Tapi kalau aku lagi nggak punya uang, terus pingin nugas kesini, ya aku pesan aja equal, cuma Rp20.000 gitu. Pesan dari tadi, coffee shopnya yang mahal mulu. Kalau yang lebih terjangkau adalah nih. Tapi tetap enak buat nugas. Nah, cuma di kontur sini tuh, Wi-Fi-nya nggak se-stabil dulu gitu. Dulu mah enak aja gitu Wi-Fi-nya. Sekarang kadang cepet, kadang nggak, sayang sekali. Jadi di kontur ini, non-smoking-nya tuh enak banget. Nah ini nih, ini non-smoking-nya tuh enak banget. Tiap meja ada colokan, terus ada AC juga. Cuma di smoking area-nya, itu kalau panas, kepanasan. Kalau hujan, kehujanan. Jadi kalau smoking area-nya, harus di timing yang pas untuk menikmatinya gitu. Ini kontur yang dulu ya, yang masih di jalan sumber. Ini juga masih di jalan sumber. Es kopi susunya juga salah satu es kopi susu yang paling enak di Bandung sih. Namanya Paul Groom Wip dari kontur itu, sumpah enak banget. 20 ribu doang, mantep kan. Cuma ya, itu sih kelemahannya itu doang. Wi-Fi-nya nggak se-stabil dulu. Terus coffee shop yang ketiga. Ini coffee shop-nya masih terbilang baru ya. Baru 2020. Sebetulnya sih aku udah punya footage-nya. Karena di video sebelumnya juga kan, aku pernah nge-grebek. Nge-rebek. Iya, ada Red Doors. Iya, jadi aku punya video-video di halokan sini. Cuma ya, namanya juga kan review online ya. Jadi kayak gini. Nah, halokan ini juga. Es kopi susunya murah, 20 ribu. Apalagi kalau bayarnya pakai offload, ada cashback 10% kalau nggak salah. Jadi halokan ini tuh konsepnya bagus banget. Ini smoking area-nya. Kalau hujan, kehujanan. Ini di non-smoking-nya ya. Rah-nya bagus banget. Jadi menambah kesan. Kesan apa ya? Ini ngomong takut. Seselan. Ini bagian depannya. Buat foto-foto ini bagus. Jadi kalau kalian kesini, pastikan bawa kamera bagus. Karena rugi kalau kalian tidak foto-foto di sini. Sekitar Instagram kalian estetik lah kalau kalian pasang foto di sini. Terus juga di sini, kentangnya enak. Ya, aku belum pernah beli sih. Cuma waktu itu pengunjung sebelah aku pesen kentang goreng. Dan wanginya tuh enak banget gitu. Ini kopi. Tapi kopi yang enak tuh say haloka. Cuma kenapa dia nggak masang di sini ya? Padahal itu say haloka enak banget. 20 ribu doang lah nih. Jadi dia tuh tempatnya tuh ngomongil. Cuma penataannya bagus. Terus pencahayaan gitu-gitu bagus. Jadi enak aja kalau berlama-lama di situ. Nah, cuma wifi-nya nih. Wifi-nya ngebut sih ngebut. Cuma kalau udah banyak orang jadi lemot gitu. Kayak pas udah sore gitu. Kan aku pernah seharian di sini. Paginya tuh bagus. Sorenya jadi melambat. Oh iya, dia udah buka dari jam 7 ya. Jam 7 pagi. Ini kopi shop rajin banget ya. Jadi kalau kalian yang kerja di daerah Asia Afrika gitu. Pengen ngopi dulu. Bisa ke sini. Oke, coffee shop terakhir. Jadi ini udah pernah aku bahas ya di video paling pertama aku. Paling pertama. Yang namanya pertama ya. Pertama. Nggak usah pake paling. Wih ada valet guys. Ya ini emang mahal sih coffee shop-nya. Jadi yang kesalah tuh yang bawa mobil gitu. Tapi enak banget sih buat ngegas. Dia tuh coffee shop yang buat perokok juga ramah gitu. Perokok juga dimanjain di coffee shop sini. Nggak cuma yang non-smoking-nya doang yang bagus gitu. Smoking area-nya juga dipermat. Wah ada oes kopi susu guys. Kalau bawa Bama emang udah ada ya. Berubahnya kalau nggak salah harganya 30 uang. Ya pokoknya itulah coffee shop-coffee shop recommended di Bandung. Semoga bermanfaat.